Masih dari Empat Lawang, Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad menghadiri pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bersama Kepala Kejaksaan Negeri Empat Lawang, Sumatera Selatan. Bertempat di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Empat Lawang kegiatan pemusnahan barang bukti hasil kejahatan tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dilaksanakan dengan diadiri dari berbagai forkopinda yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkotika jenis sabu, ganja, senpira, senjata tajam, handphone, serta berbagai barang bukti lainnya. Pemusnahan barang bukti dilakukan mulai dari penggunaan mesin blender, pemosongan bersih, bagi senjata tajam, dan berbagai cara lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Empat Lawang, Eryana Ganda Nugraha mengatakan pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari eksekusi dari mulai penangkapan, penyidikan, hingga proses pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti ini merupakan salah satu tugas dari Kejaksaan Negeri Empat Lawang. Sebagai kejaksaan, melaksanakan pemusnahan hakim yang sudah berkekuatan hukum. Antara lain ya, 10 kg lebih ganja, kemudian sabu-sabu dan ekstasi, kemudian ada senjata rakitan, dan senjata laras panjang tadi, rakitan. Kemudian juga ada BP dari pertudian, handphone juga. Sementara itu, menurut Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, dengan adanya kolaborasi Forkopinda di Empat Lawang, ya optimis Empat Lawang akan maju ke depan, dan semoga tidak ada lagi kejahatan di daerah ini. Bukati Empat Lawang Dari Empat Lawang, Ambri Wijaya Ainus melaporkan.